Presiden Jokowi Dodo membuka Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Dalam pidato pembukaannya, dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi kembali mengingatkan berbagai tantangan global yang dihadapi negara-negara di dunia di tengah perubahan iklim yang terjadi. Ia menyebut selama dunia menggunakan pendekatan ekonomi, persoalan perubahan iklim tak akan bisa terselesaikan. Jokowi menegaskan, Indonesia terbuka untuk bermitra dengan siapa saja dalam mewujudkan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Sejumlah pemimpin dunia dari berbagai sektor dijadwalkan menghadiri ISF yang digelar selama dua hari. ISF 2024 mengangkat tema Towards Sustainable and Inclusive Growth, Forum ISF yang akan dihadiri lebih dari 8.000 peserta itu menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyoroti lima pilar pembahasan yaitu ekonomi hijau, transisi energi, konservasi alam dan keaneka ragaman hayati, gaya hidup berkelanjutan dan ekonomi kelautan. Sejumlah pemimpin dunia yang menjadi pembicara utama pada forum tersebut, diantaranya Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura, Tio Chi Heng, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof, Menteri Industri dan Teknologi Informasi China, Jin Zhuanglong, serta Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo, F. Bazaiba. Turut hadir utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan, Peter Thompson, penasihat khusus aksi iklim Kementerian Luar Negeri Perancis, Kevin Magron, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arshad Rashid, CEO of Bezos Earth Fund, Andrew Stiers, serta Vice President The Rockefeller Foundation di Palihana. Forum ISF 2024 merupakan ajang resmi pemerintah Indonesia bagi para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara untuk dapat bertukar pikiran dan pengetahuan sekaligus memberikan solusi dan praktek terbaik menghadapi perubahan iklim. Perhelatan akbar yang berlangsung selama dua hari itu meliputi sejumlah agenda, mulai dari sesi utama yang menghadirkan pembicara kunci, pleno, tematik, high-level dialogue, memorandum of understanding signing, pameran, hingga gala diner. Gala diner akan digelar di kawasan menumen nasional, dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan dihadiri 500 tamu undangan VIP, serta menyuguhkan pertunjukan video mapping dan makanan khas Nusantara. Diah Dewi, Bali Post, melaporkan.